Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini aku bakalan bikin video DIY paper flower lagi Dan ini adalah model yang ketiga Dan banyak kalian yang request Untuk bikin bagian tengahnya ini Nah ini hasilnya Dan sekarang aku mau kasih tau ke kalian So buat kalian yang penasaran Just keep on watching Oke, jadi disini aku udah nyiapin Jadi disini aku udah nyiapin Kelopaknya Dan aku udah buat Dan ini model seperti model yang kedua Jadi aku buat ukuran yang ini Ada lima dan ini udah aku gunting Di bagian bawahnya Dan udah aku lekukan juga Ini ada lima lembar gitu Ada lima kelopak Terus yang agak besar lagi Juga ada lima Dan udah aku gunting Di bagian bawahnya juga Dan kelopaknya Oh kelopaknya Dan udah aku lekukan juga Dan aku juga sediain Ini Oke, langsung aja kita rangkai Oke, udah selesai Seperti ini Nah sekarang aku mau bikin bagian tengahnya Disini kalian yang banyak request Untuk bagian tengahnya Dan aku itu pake kertas ini Ini tuh kertas sukun Kertas sukun yang mengkilat gitu sih Ini harganya Rp. 2.000 Dan ya sekarang aku mau pake ini Ini sengkirin dulu Oke aku ambil satu aja Sedikit aja Sudah aku sengkirin dulu Terus kita itu bikin lingkaran gitu Di bagian tengahnya Dan disini Lingkarannya itu Nggak harus yang lingkaran Clear Lingkaran gitu sih Kita Nggak Rata gitu ya Terserah Terserah sih Cuman Nggak Lingkaran banget gitu ya Pokoknya Ini bulat Nggak bulat Lingkaran Nah kayak gini Pokoknya Ini nggak lurus gitu Tapi coba lihat Tapi ini kurang besar deh Nah kayak gini Udah kayak gini Sekarang kita buat Panjangannya gitu Terus kita buang panjangan Panjangan kayak gini Kalian harus lihat Nah udah Kayak gini Kelihatan nggak sih Pokoknya kayak gini Dan bikin sebanyak mungkin Sebanyak-banyaknya Nah aku udah buat nih Udah buat banyak gitu Sekarang kita tinggal tempelin Nah kita pake Bulatan-bulatan tadi Ini pokoknya Ini udah banyak banget Dan kita tempelin Pake yang bulat-bulat tadi Yang kayak gini Nah kita body aja Terus kita pake Lem tanpa Pake lem kertas juga Nggak apa guys Oke udah selesai Jadi hasilnya seperti ini Kalau kita balik Bakalan seperti ini Tuh Dan sekarang Kita tinggal tempelin aja Di bagian Tengah hangannya Di bagian tengahnya gitu Kita tempelin Pake lem Tempak Yeay udah selesai Jadi hasilnya bakalan seperti ini Tuh Tuh Yay Jadi akhirnya kayak gini Hasilnya Kalau kalian lihat tuh Kayak gini Dan ya Cukup sampai disini aja Video DIY Paper Flower Model yang ketiga So buat kalian yang suka Jangan lupa kalian like video ini Dan share ke seluruh social media kalian yang punya Dan semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi kalian Untuk lebih kreatif lagi And see you in my next video Bye 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 bye